Jokowi kunjungi malu siap new normal, novel Bamukmin makin memperlihatkan kegagalan di depan rakyat Presiden Jokowi mengunjungi malu sumarekom Bekasi. Selasa 26.5. Kehadiran Jokowi ini untuk meninjau kesiapan penerapan new normal di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Menanggapi hal itu, Ketua Media Center Pak 212 novel Bamukmin menilai pemerintah makin memperlihatkan kegagalannya di depan rakyat. Pasalnya, selama pandemi COVID-19 tidak ada prestasi yang dicapai pemerintah pusat. Melihat Presiden meninjau mal Bekasi jelas memperlihatkan kegagalannya terhadap penanganan COVID-19. Kami meminta bahwa tempat ibadahlah yang harus dibuka, kata novel kepada pojok 1 Doti Dek, Rabu 27 Mei 2020. Anak Buah Habib, Rizik ini menyebut tidak ada prestasi yang dibanggakan rezim ini selama menangani COVID-19. Justru yang ada, jumlah korban yang kian hari jumlahnya terus bertambah. Tidak ada prestasi, korban terus berjatuhan walau dana sudah digelontorkan namun tidak jelas arahnya, ungkapnya. Belum lagi, kata novel, dana Bansos yang tidak tepat sasaran pendistribusiannya. Padahal ketika pemilu lalu, semua bisa terdata. Bahkan orang gila pun terdata untuk memberi lanhak suaranya. Bansos pun banyak yang tidak terdata dan tidak jelas pendistribusiannya. Pemilu lalu orang gila pun terdata. Sini, novel! Terima kasih telah menonton!